Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya sales creator Oke pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana caranya membuat tombol subscribe Bagaimana caranya membuat animasi tombol subscribe dan lonceng lewat HP Oke dikarenakan di satu video itu sangat memerlukan ya sangat penting sekali maka dari itu saya akan berbagi tutorialnya mudah-mudahan bermanfaat Oke langsung saja kita ke caranya kita yang pertama klik buka kinemaster langsung kita membuat proyek baru ukurannya 16 berbanding 9 oke nah disini sekarang memasukkan template nya dan saya sediakan di deskripsi template nya disitu disediakan ada yang biru dan ada juga yang hijau nah nanti dimana disimpannya nah eh kalian pilih aja mau yang warna apa saya gunakan warna hijau oke setelah itu kalian taro di satu detik selanjutnya garis merahnya taruh di satu detik selanjutnya masukin gambar di layer terus media lalu klik foto ya foto yang kalian sediakan di HP ditaruhnya dimana saya akan gunakan foto ini oke lalu selanjutnya fotonya kita cropping cropping lalu kita mask pilih shape pilih yang oke oke lalu kita mask pilih yang percayaan oke untuk di sini oke oke ukurannya digambar disesuaikan aja nah kalau sudah ada yang warna merahnya ini berarti ini sudah pas ya sekarang ukurannya diperkecil aja masukin ke kotak ini kalau pulang diperkecil lagi bila sudah pas ya nyimpannya lalu langkah selanjutnya kita masukin nama klik layer terus teks masukin nama channel kalian nah ditaruh disini 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 kita ganti warnanya menjadi warna hitam biar kelihatan bisa kita rubah ukuran atau apa sih namanya gaya gaya dari namanya selanjutnya kita buat apa di bawahnya itu kata-kata kecil ya misalkan seperti saya ini vlog dan tutorial ya selamat menikmati oke bisa seperti ini apabila sudah fast kita atur aja penyimpanannya eh yang di bawah ini kita atur di kedepanin aja nah untuk untuk masuknya animasi masuknya kita ganti dengan banyak nah ini bisa enter slide up semua bisa kita coba ya oke terus di akhirnya kita klik akhirnya kita tutup dengan scale down oke tolerance bisa lah kita ganti scale down ya hai oke kita coba ya sementara Oke lah seperti ini kira-kira lanjutnya kita save ini adalah ukuran dari HP saya ya fullhead 1080 nah dari ukurannya itu menjadi 6 MB langsung saja kita save kita tunggu beberapa saat kemudian oke setelah kita save langkah selanjutnya kita tes dengan video yang akan kita masukkan tombol subscribe yang tadi misalkan saya akan misalkan saya akan memasukkan teman-teman edit video ini ya di video ini Oke kita masukin di wah disini aja deh 10 detik saya akan memasukkan di 10 detik pertama kita masuk ke layar lalu media lalu expert lalu masukkan yang sudah di edit tadi kita coba ya ini kan masih biru ya lalu kita klik kromakey aktifkan enable untuk menghilangkan warna birunya itu kalau udah seperti ini klik centangnya lalu kita coba dan hasilnya seperti ini nah itulah jadi seperti itu ya tombol subscribe channel animasi jadi itu adalah untuk membantu video kita supaya orang-orang tertarik dengan video kita ya biar orang-orang itu mensubscribe channel kita jadi itu adalah tambahan untuk menarik orang oke itulah ya yang bisa saya dapat dan yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua yang sudah nonton jangan lupa like komen dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati